Pihak kepolisian melalui tim Densus 88 berhasil menangkap 8 teroris jaringan Jamah Ansarud Daulah Lampung yang satu diantaranya tewas ditembak karena melakukan perlawanan. Kepala Birok Penerangan Masyarakat Divisi Humas Sporti Brigadir General Polisi Dedy Prasetyo saat melakukan konferensi PRAS mengatakan penjuk rasa senketa pemilu dipilih sebagai target amalia karena dinilai memiliki keuntungan ganda bagi kelompok tersebut. Ini tujuan. Tujuan yang pertama yaitu melakukan amalia dengan sasaran anggota kepolisian yang saat bertugas Lampas iatanya dilukai atau dibuluh. Kemudian yang kedua bahwa yang bersangkutan akan memanfaatkan momentum pemilu ini khususnya yang ada di Jakarta. Ketika di Jakarta ini ada ujur rasa dan ujur rasa ini mengarah kepada tindakan anarkis dan caos. Nah ini merupakan momentum bagi yang bersangkutan untuk melakukan serangan aksi bom belu diri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!